selamat menikmati selamat menikmati dan oleh menteri-menteri negara jadi pemerintahan pusat terdiri atas perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan atas desentralisasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang PEMDA desentrasi desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut selanjutnya dekonsentrasi menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wawenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu contoh dari dekonsentrasi seperti gambar bisa dipahami selanjutnya tugas pembantuan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu contoh pembantuan dari pemerintah pusat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai contoh pelaksanaan program bantuan langsung tunai atau DLT dalam rangka membantu rumah tangga miskin dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dalam proses pendataan rumah tangga miskin dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui pelaksanaan atas tugas pembantuan karena pemerintah desa dinilai lebih mengataui nama dan jumlah rumah tangga miskin di desanya masing-masing dalam melaksanakan tugas pembantuan tersebut pemerintahan desa bertanggung jawab kepada pemerintahan atasan yang menugaskan dalam hal ini pemerintah pusat pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota agar dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut oleh pihak yang menugaskan secara umum fungsi pemerintahan mentangkup tiga fungsi pokok yang pertama fungsi layanan atau dalam bahasa inggris disebut servicing function fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih melainkan semua orang memiliki hak sama yaitu hak untuk dilayani dihormati diakui diberi kesempatan atau keperdayaan yang kedua fungsi pengaturan atau regulation function fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri artinya dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara yang ketiga fungsi pemberdayaan fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat masyarakat tahu menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup fungsi selanjutnya fungsi pengaturan dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat ada enam fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah yang pertama menyediakan infrastruktur ekonomi pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern seperti perlindungan terhadap hak milik hak tipta hak patent dan sebagainya yang kedua menyediakan barang dan jasa kolektif fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public good yang tersedia bagi umum ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya yang ketiga menjembatani konflik dalam masyarakat fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat yang keempat menjaga kompetisi peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat sebab tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut yang kelima menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus yang terakhir menjaga stabilitas ekonomi melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri pertahanan keamanan justisi moneter dan fiskal fiskal nasional agama serta norma selanjutnya kewenangan pemerintah kewenangan pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kewenangan pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri pertahanan dan keamanan peradilan moneter dan fiskal agama serta kewenangan bidang lain undang-undang nomor 25 tahun 2000 pasal 2 selain kewenangan tersebut pemerintah pusat memiliki kewenangan lain yaitu yang pertama perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro yang kedua dana perimbangan keuangan yang ketiga sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara yang keempat pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang kelima pendaya gunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis yang keenam konservasi dan standarisasi nasional sekarang membahas tentang tujuan umum ada beberapa tujuan diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi tujuan umum yaitu sebagai berikut a meningkatkan kesejahteraan rakyat b pemerataan dan keadilan c menciptakan demokratisasi d menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional e memperhatikan potensi dan keaneregaman bangsa baik tingkat lokal maupun nasional ada pun tujuan khusus yang ingin ditapai adalah sebagai berikut a mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara d menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara c menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut bersekala nasional d menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka tanggih mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara seperti tenaga nuklir teknologi satelit penerbangan antariksa dan sebagainya e membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun lokal s menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya g memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri harapan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik melalui otonomi daerah memang bukanlah hal yang mudah masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan otonomi daerah yang maksimal demi menciptakan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah yang lebih baik itu harapan kita semua pertemuan kali ini saya cukupkan sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh